Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara uji One-Way ANOVA untuk uji beda lebih dari dua kelompok sampel. Jadi teman-teman di sini ketika teman-teman melakukan penelitian ingin menguji perbedaan yang diuji itu lebih dari dua kelompok, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya, maka teman-teman bisa menggunakan uji One-Way ANOVA. Di sini saya telah menyiapkan contoh kasus sederhana untuk menguji perbedaan menggunakan One-Way ANOVA. Baik, jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga akhir. Untuk mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan teman-teman Sobat KandaData klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Untuk contoh kasus kali ini adalah kita ingin mengetahui bagaimana perbedaan produksi padi yang kita tentukan. Respondenya itu adalah yang memiliki luas lahan 4 hektare. Nah, ini tersebar ada di empat kelompok tani. Kita mengambil sampel masing-masing kelompok tani sebanyak 10 petani. Jadi di sini kelompok petani ini adalah poktan tani makmur, kemudian poktan majusjahtera, poktan mandiri tani, dan poktan mulia tani. Setiap kelompok tani atau poktan ini kita ambil 10 sampel atau 10 orang petani untuk kita amati produksi padinya. Tentunya keempat kelompok ini, anggota yang kita pilih sebagai sampel, ini luas lahannya semuanya dalam 4 hektare. Kita ingin mengetahui bagaimana perbedaan produksi padinya. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok tani yang ada tersebut, yang kita amati tersebut? Nah, untuk menguji ini kita bisa menggunakan uji one-way ANOVA. Ada asumsi yang diperseratkan untuk menggunakan uji one-way ANOVA, yaitu bahwa data terdistribusi normal, kemudian data homogen. Lebih dari 2 kelompok sampel. Nah, teman-teman perlu melakukan uji asumsi. Di sini saya akan melihatkan saja yang uji homogenitas. Jadi, teman-teman untuk uji normalitas bisa uji sendiri. Misalkan menggunakan uji Tapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Silakan teman-teman menguji sendiri. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana untuk uji homogenitas. Sekaligus dengan uji one-way ANOVA. Jadi, sekali lagi untuk memahami kasus ini, jadi ada 4 kelompok tani. Oleh karena itu, di sini teman-teman perlu mengisi value. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi SVSS untuk menguji one-way ANOVA. Teman-teman perlu mengisi value. Misalkan di sini saya menggunakan angka 1 untuk poktan tani makmur. Kemudian 2 itu untuk poktan majus dahtera. 3 untuk poktan mandiri tani dan 4 untuk poktan mulia tani. Nah, di sini di data view, kita beralih ke data view. Jadi, di sini untuk data yang satu ini, poktan yang pertama. Ada 10 responden. Nah, ini adalah produksi padi dalam satuan kuintal. Satu kuintal itu adalah 100 kilogram. Jadi, kalau satu ton itu 1000 kilogram. Kalau satu kuintal itu 100 kilogram. Jadi, satu ton itu ada 10 kuintal. Nah, di sini teman-teman, poktan ke-1 kita isikan data semua. Poktan ke-2 kita isikan data untuk yang responden poktan ke-2. Jadi, berapa kintal. Poktan ke-3 sama dan poktan ke-4 sama. Jadi, kita ada total dalam 40 sampel. Karena masing-masing poktan kita ambil 10 sampel. Kita uji perbedaannya. Nah, kita lihat di sini. Untuk skalanya adalah. Untuk nama kelompok tani, kita pilih nominal. Karena ini adalah membedakan saja sebagai faktor. Kalau untuk produksi padi, kita scale. Karena diukur dalam skala rasio. Oke. Kita kembali ke data view. Nah, di sini teman-teman. Kita sudah menyiapkan data. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis. One-Way ANOVA. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman klik analyze. Selanjutnya, klik compare means. Nah, di paling bawah. Dari pilihan yang ada, silakan pilih One-Way ANOVA. Setelah muncul jendela One-Way ANOVA. Silakan teman-teman pindahkan. Produksi padi. Ini yang tadi diukur dalam skala ya. Atau skala rasio. Ini masuk ke dalam dependent list. Masukkan. Kemudian, untuk nama kelompok tani. Dari yang 1, 2, 3, 4. Kita masukkan ke dalam faktor. Sekali lagi, jangan lupa meng-input di value. Di variable view-nya. Nah, selanjutnya. Di sini untuk option. Nah, di sini teman-teman bisa memunculkan descriptive. Untuk memunculkan descriptive statistiknya. Dan untuk homogenitas, teman-teman silakan aktifkan atau enable homogeneity of variant test. Selanjutnya, klik continue. Untuk uji lanjut, di sini post-hoc-nya. Di sini teman-teman bisa memilih. Nah, di sini saya akan menggunakan Bonferroni ya. Untuk equal varian sum. Jangan asumsi ragamnya adalah equal. Kalau untuk yang non-equal, di sini saya pilih gamers whole. Significance level-nya 5%. Saya lanjutnya klik continue. Nah, setelah selesai, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tunggu output-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, untuk interpretasi, di sini pertama-tama bisa melihat untuk descriptive. Nah, di sini ada 4 kelompok tani. Masing-masing N-nya 10. Jadi, kita bisa melihat bagaimana rata-rata produksi padi dalam luas lahan 4 hektare dalam satuan quintal untuk masing-masing kelompok tani. Jadi, ini secara descriptive. Kita bisa melihat, oh, mana sih rata-rata yang paling tinggi. Kita bisa melihat di sini yang paling tinggi adalah poktan mandiri tani, yaitu 195,20 quintal. Untuk standard deviasinya, kita juga bisa melihat bahwa poktan mandiri tani, standard deviasinya adalah paling kecil, yaitu 4,7. Standard error-nya, kita bisa melihat. Kemudian di sini ada lower bound, upper bound, nilai minimal, dan nilai maksimal dari data yang ada. Selanjutnya, untuk tes homogenitas, di sini kita melihat bahwa di sini nilai signifikantinya adalah lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05, artinya bahwa di sini data itu adalah relatif sama atau tidak berbeda. Sehingga homogen, ini sudah memenuhi asumsi. Teman-teman silakan tambahkan uji normalitasnya. Kemudian untuk uji ANOVA, di sini ada tabel ANOVA, mulai dari sum of square, degree of freedom, minus square, f hitung, dan sig. Teman-teman kalau sudah menggunakan SPSS, teman-teman tidak perlu membandingkan atau nilai f hitung dengan f tabel. Namun kalau teman-teman mau membuktikan juga dipersilakan. Namun di SPSS, di sini sudah ada nilai sig. SIG-nya itu adalah 0,027. Kalau kita gunakan alpha tadi kan 5%, artinya ini adalah lebih kecil dari 5%. Kalau kita menyusun H0 dan H1, di sini kalau p-value-nya lebih kecil dari 5%, artinya kita menolak H0 atau menerima hipotesis alternatifnya. Artinya ada perbedaan antara produksi padi di pok, tan, majus dahtera, mandiri tani, mulia tani, dan itu lagi ya, tani makmur ya. Jadi di 4 kelompok itu ada perbedaan secara nyata. Nah karena ini ada lebih dari 2 kelompok, kita bisa melakukan uji lanjut. Sebenarnya kelompok mana dan mana yang berbeda secara nyata. Nah di sini tadi kan kita bisa melihat untuk yang ragamnya equal, kita bisa, di sini saya menggunakan yang Buen Ferroni. Kalau yang misalkan tidak equal ya James Howell ya. Nah di sini kita melihat untuk mean difference ya, jadi perbedaan rata-rata. Di sini untuk kita lihat signifikansi ya, untuk menggunakan Buen Ferroni ini, yang ada tanda aster-nya. Di sini kalau keuntungan menggunakan SPSS itu ada tanda aster atau bintang. Jadi kita ketahuan tuh ya, kalau ada tanda aster-nya berarti ini lebih kecil dari 5% aster 1 ya. Kalau aster-nya 2, artinya lebih kecil dari 1%. Nah kita lihat di sini aster-nya 1 ya. Jadi antara poktan tani makmur dengan poktan mandiri tani, kita lihat bahwa signifikansinya 0,041 ya. Ini nantinya lebih kecil dari 5%. Berarti ini berbeda nyata antara poktan tani makmur dengan poktan mandiri tani. Sedangkan tani makmur dengan majusia setera ini tidak ya. Dan yang lainnya juga tidak. Jadi poktan majusia setera dengan mandiri tani 0,074. Ini di 10% ya. Ini juga nggak di 5%. Jadi yang bertanda bintang 1. Jadi yang berbeda secara nyata adalah poktan tani makmur dengan poktan tani mandiri. Jadi kita bisa melihat bahwa poktan mandiri tani, kita lihat mandiri tani ya. Mandiri tani itu, petani makmur itu 9,9 lebih sedikit dibandingkan dengan mandiri tani. Jadi seperti itu cara membacanya. Jadi kalau kesimpulannya sekali lagi kita recap ya. Jadi berdasarkan hasil ANOVA untuk keempat kelompok tani ini berpengaruh nyata. Untuk keempatnya. Namun kalau kita uji lanjut ternyata yang paling berpengaruh, sorry. Berbeda nyata. Kemudian kalau kita lakukan uji lanjut. Yang berbeda nyata di antara kelompok yang ada itu adalah tani makmur dan mandiri tani. Seperti itu ya. Baik, ini adalah tutorial singkat mengenai uji One Way ANOVA. Semoga bermanfaat jika ingin diskusi lebih lanjut atau ingin berdiskusi dengan waktu yang lebih lama. Silahkan bisa cek di deskripsi. Bisa menggunakan layanan bimbingan dari Canada Data. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.